Program bantuan pesawat jet tempur canggih F-16 untuk Ukraina ditanggapi dengan pesimistis oleh pejabat Amerika Serikat. Kehadiran pesawat perang buatan Amerika Serikat tersebut dianggap tak akan bisa mengubah permainan dalam peperangan mengusir agresor Rusia. F-16 yang rencananya akan dikerahkan dalam serangan balik yang juga masih rencana pada musim panas nanti tidak akan dilengkapi dengan penerbang yang mumpuni. Dalam wawancara dengan ABC News, Sullivan mengatakan bahwa tidak benar Washington tidak ingin menyediakan peralatan perang yang mumpuni di garis depan Ukraina. Ia membantah Amerika Serikat menjadi penyebab kurangnya pasokan senjata canggih ke Ukraina hingga Rusia terus menggerogoti wilayah negara itu. Jake Sullivan bahkan mengatakan total bantuan Amerika Serikat kepada Ukraina melebihi perkiraan. Saat ini Ukraina berusaha mencari kemampuan tambahan yaitu diangkatan udaranya, salah satunya adalah jet F-16. Menurutnya, meski Amerika Serikat sebenarnya mampu menyediakan pesawat tempur tersebut, namun masalah yang dihadapi ada di Ukraina itu sendiri. Ukraina tak bisa menyediakan pilot yang bisa mengemudikan pesawat itu. Kyiv telah berulang kali meminta jet tempur barat dengan mengatakan bahwa jet tersebut diperlukan untuk mengusir serangan udara Rusia. Pada bulan Agustus, Amerika Serikat mengizinkan Denmark dan Belanda untuk menyumbangkan F-16 ke Ukraina dan pengiriman pertama diperkirakan akan dilakukan pada tahun ini. Negara-negara anggota NATO juga setuju untuk membentuk koalisi untuk membantu melatih warga Ukraina menerbangkan pesawat buatan barat. Moskow telah memperingatkan bahwa tindakan tersebut akan menjadi eskalasi berbahaya mengingat beberapa modifikasi F-16 dapat membawa bom nuklir. Rusia bahkan berjanji akan menghancurkan jet-jet ketika perangkat tempur itu tiba di Ukraina. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!